Dalamnya, pisang coklat Yang waktu satu hari itu cetak berapa pak? Bisa seribu Hai sahabat Lugas TV Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara Like, Comment, Share And Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Lugas TV Dimanapun anda berada Siang hari ini saya berada di salah satu Kampung yang konon katanya Disini ada UMKM UMKM usaha roti Seperti apa usaha roti ini setepat di belakang saya Namanya Sari Rasa Dan seperti apa Kita tanya-tanya langsung ke pemiliknya ini Perkembangannya Dan sejauh apa komunikasi Dengan pemerintah terkait UMKM Yang sudah beliau jalankan Mari sama-sama kita Siang pak Maaf mengganggu nih pak Disini mau nanya-nanya dikit ini boleh ya pak Dari mana pak? Saya dari Lugas TV Ini mau tanya-tanya disini ada Sari Rasa Bener jual roti disini Usahanya langsung buatnya disini Iya pak Nah jadi sahabat Lugas TV Mau tahu seperti apa Sari Rasa ini Dan Kita tahu peralatannya seperti apa Dan sistem pembuatannya seperti apa Nanti bisa diterangkan oleh bapak Mari kita ke dalam lu ngobrol-ngobrolnya yuk Ini tempat apa nih pak Ini untuk pengembangan nanti dari mesin disana ya Kita taruh di meja Kita timbang Oke sahabat Lugas TV Sebelum kita berancak ke alat-alat lain nih pak Sistem pemasarannya Saya sahabat Lugas TV ini pengen tahu pak Namanya siapa Dan kalau boleh tahu di mana nih tempatnya nih Silahkan pak Nama saya Suroso Tinggalnya di link kali baru RT01002 Kelurang Gerem Gerem ya pak Iya Kelurang Gerem Pak Ini kalau boleh tahu bapak Berasal dari mana nih pak Awal mulanya bapak ini Artinya bapak bisa membuat Ini tahu dari mana Apakah bapak Saya ingin punya ini sendiri aja Atau ada nyontoh dari tempat lain Gimana pak Silahkan pak Kita punya rekanan dulu Yang ahli disini ya Karena mereka Ada Bisnis yang lain Jadi kita kembangin sendiri Oh jadi sendiri ya pak Jadi memang Memang pencetus lah ya Artinya Sari rasa ini Bangun bapak yang mengelola Semuanya Mulai dari rasanya Terus Pernah gak si bapak Mengalami kesulitan pak Dalam Mengembangkan Permodalan Dalam usaha ini Ya Kalau modal Tentunya banyak lah Ya Ada beberapa Perintangan Apasih ini apa ya Enggak Artinya Enggak Enggak Langsung Jalan Merintis dulu pak ya Merintis dulu Terus Pernah gak sih kok Bapak Usaha ini Modalnya Pinjem gitu pak Pinjem dari Koperasi Atau bank Atau bank Kita sebetulnya Kalau modal Dulu Ya Dibantu oleh teman Jadi melalui teman Lalu akhirnya Dikembangkan sendiri Berjalan pelan-pelan Mungkin pak ya Awalnya Mungkin gak Seperti sekarang ini Dari yang pelan-pelan Sampai akhirnya Tapi gak pernah Mincun ke koperasi Atau bank Belum pak Belum pernah Terus Dalam menjalan Jalan Apa namanya tuh Usaha ini tuh Bapak Pembukuannya ada ya pak ya Ada Dalam bentuk pembukuannya Keputaran Usahanya dong Pastinya ya Tidak sembarangan Langsung menjual-jual Nah terus Ini pertanyaannya Ini sangat kaudit nih pak Apa-apa Pernah Menerima bantuan Dari pemerintah Terkait Modal Usaha Roti ini Sampai saat ini Belum Belum ya Jadi berjalan sendiri aja Tapi untuk Usaha komunikasi Sudah pernah dilakukan gak Kita sih Informasi Sering dapet Cuma untuk Sampai ke tujuan Belum Belum ya Jadi nanti Mudah-mudahan Dengan adanya ini Pemerintah bisa melihat Dan artinya Bisa membantu WMP ini Sampai sejauh ini Jadi Bapak Belum-belum ada komunikasi Dengan-dengan Pemerintah Lalu Seperti apa pak Bapak sudah ada Ijinnya gak usaha ini pak Ijin Sudah ada Sudah ada ya pak ya Sudah ada Sudah berapa lama izinnya pak Dari pertama Dari 2017 Sekitar Agustus ya Mulai dari Agustus ya Dari 2017 2017 Sudah lama juga Beli gue ya Punya-punya karyawan pak Ini cara ngejalaninya Sendiri atau gimana ya pak Ya awalnya kita Ikut promo-promo ya Sampai Event-event tertentu lah Oh ada event Oh ada event Event-event ya Ya sambil ngobrol nih pak Saya pengen tau nih Kayaknya Kayaknya di depan saya ini Selalu diantara tempat-tempat roti Boleh saya lihat ya pak ya Silahkan Nah ini sahabat Tugas TV Ini tempat buat rotinya pengangat pak Ini open Open ya Boleh dibuka nih pak Boleh silahkan Nah ini tempat rotinya Open ya pak ya Ini opennya Ini sekali pembuatan berapa pak Sekaliannya tak lah Kita empat loyang Satu kali ini Empat loyang Empat loyang itu berapa Berapa isinya 12 kali 4 Lumayan ya saat ini ya Itu berapa lama kok Bisa-bisa matang Untuk bisa disantap Atau dihidatkan Sekitar 5-6 menit 5-6 menit Iya Pengelolaannya itu seperti apa ya pak Artinya cara Bapak promosi keluar itu Dari toko ke toko Atau dari Bapak jual sendiri Atau memang ada orang yang keliling Atau gimana pak Seperti apa Jadi Ya dari event-event tertentu ya Seduluh Nah sekarang ini kita tinggal By order Karena udah ada yang pesan Jadi kita gak perlu keliling Gak perlu keliling ya Terus Nah terus Upaya-upaya yang udah Bapak lakukan ini Untuk Perputaran usaha ini Sejauh ini Apakah Bapak pernah Mengalami Artinya lonjakan yang Di masa PPKM ini ya Tentunya ya Di PPKM ini Apakah pernah mengalami Klonjakan penurunan pak Drastis pak Sekarang aja tinggal 40% 40% Dari sebelum Covid Sebelum Covid itu penjualan berapa Kita sehari Bisa 700 700 Sebelum Covid Saat ini? Saat ini cuma 2,5 Luar-luar jauh sekali pak ya Luar biasa Jadi sahabat Tugas TV Memang dampak Covid ini Sangat luar biasa Termasuk Bapak juga ya pak ya Terus Untuk modalnya sendiri Seperti apa itu pak? Artinya kan Artinya sangat drastis Pasti modal usahanya pun Sangat berkurang pak ya Ke income yang diterima gitu Seperti apa pak? Pengelolaannya pak? Upaya-upaya ini? Ya kalau uang masuk Sebisa mungkin kita Bisa belanjain bahan baku ya Nanti sudah dapat Nanti muter seperti itu terus Oh gitu ya pak ya Tapi pemesanan sudah ada pak ya Langganan untuk roti ini sudah ada Sementara ini sih Sudah ada Sudah ada ya pak ya Terus kalau boleh tahu nih Sahabat Tugas TV Kalau pengen pesen ke bapak ini Dimana pak? Biar bisa dikasih tahu Alamatnya Atau memang ada tempat Yang memang disediakan oleh bapak Khusus Untuk roti buatan bapak nih Gimana pak? Oh Bisa biar WA ya Karena kita punya link di sistem internetnya Atau bentuknya Kita hanya di WA atau telepon Silahkan sebutkan aja nomornya Disebutkan aja nomornya pak? Kunjungan ke sini Nomor WA saya ya 081-2180-71501 Atas nama Surosok Rotinya itu tepatnya ada di Kelurahan Geram Di Apa nama kampungnya pak? Link Kalibaru Link Kalibaru Tepatnya itu di dekat Di kawasan Industri ya pak ya Di keringin industri Terus ada lagi gak pak peralatan yang bisa saya lihat nih pak? Selain ini Didapu lah barangkali Ada mesin-mesin ya pak Ayo Ini mesin-mesinnya Ini yang kapasitas 15 kg Ini di giling pak ya Iya Ini penggilingannya sahabat tugas dikit Ini yang kapasitas kecil Dalam waktu satu hari itu cetak berapa pak? Bisa seribu Kalau Bisa seribu satu hari? Satu hari bisa seribu Terus penjualan? Ya kalau ada order kita bisa siapkan seribu Oh tergantung order Iya Tapi sebelum PTKM mungkin bisa lebih ya pak ya Iya Rata-rata 7,5 tiap hari Ada contoh sampel ini gak pak? Roti 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 ini pak Bentar ya Kita lihat nih Ada berapa macam pak Sampel aja pak Oh iya boleh disini aja pak Boleh masuk pak Boleh Nah di nyalain lampunya Nah ini Sahabat tugas tv Ini contoh-contoh rotinya Ada yang panjang Ini apa ini pak? Pisang Pisang coklat Jadi kalau ada rasa Dicontreng ya pak ya Jadi ini Kalau ada rasa-rasanya dia ada macam-macam rasanya Nah dia kalau ada rasa coklat Dicontreng coklat Tidak salah ya pak ya pastinya Tidak salah coklat Ini modelnya seperti ini aja pak ya Iya Modelnya seperti ini Ini sama Sama yang bawah Beda pak Rasanya ada 12 Oh rasa ini beda rasa aja ya Tapi jenis sama ya begini ya Iya Hanya ini aja yang membedakan Kalau saya lihat tadi yang digambarnya Kalau ada yang bulat-bulat kecil itu apa itu pak? Oh itu kita gak bikin Lo gak bikin ya Jadi hanya roti Hanya bikin roti manis aja sementara Tadi memang saya rasakan rotinya luar biasa Sahabat tugas tv Saya coba aja lah Ya Nah ini saya coba nih Rasa apa ini pak? Pisang coklat Pisang coklat Ini saya coba ya Saya juga penasaran jujur aja Sahabat tugas tv Jadi karena saya belum nyoba nih Jadi kalau dari saya nyobanya dulu bagus Berarti percaya ya Kalau ini enak Ini tidak direkayasa ini Enak-enak Saya bilang gitu kan Saya coba Hmm Dalamnya Pisang coklat Pisangnya besar Coklatnya banyak Jadi gak Memang Bukan isinya keju ya Tapi pisang Real Pisang Nggak Bila datang kesini aja Jangan lupa nanti ketemuin pak surah Pak surah so ya Pak surah so di Apa tadi pak? Geram Eh di Kelurahan Geram Lingkungan Kali Baru Kali Baru Atau nomor teleponnya tadi disebutkan oleh pak surah so Oke Nah itu aja sahabat tugas tv Bincang-bincang saya dengan Pengelola usaha UMKM ini Semoga Dengan adanya video ini Yang saya sharekan Dengan pak surah so Pemerintah bisa membantu Adanya Dorongan Baik secara finansial Ataupun Supportnya Kepada pak surah so Untuk mengembangkan Usaha dari Roti ini Ya pak ya Itu aja sahabat tugas tv Saya Wahyu Firman Syah Dan pak surah so Untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh